Intro Ratusan orang yang tergabung dalam barisan relawan Zahir melaporkan dugaan fitnah terhadap Bupati Batubara Laporan tersebut dilakukan saat barisan relawan Zahir menggelar aksi ujuk rasa di kantor Bupati Batubara kecematan 50 Batubara, Sumatera Utara pada Jumat siang Sebelum berujuk rasa, ratusan masa melakukan konvoy dengan berjalan kaki menuju kantor Bupati Dalam unjuk rasa itu, masa mendukung kinerja Bupati Batubara Zahir yang dianggap telah membawa perubahan yang lebih baik selama memimpin Batubara dalam kurun waktu hampir 5 tahun terakhir seperti pembangunan infrastruktur dan peningkatan ekonomi Dalam orasinya barisan relawan Zahir tersebut mengecam pihak-pihak yang meniskrimitkan Zahir yang diduga menyebar fitnah dengan menuduh Zahir sebagai mafia tanah terkait pelepasan HGW PT Kuala Gunung Padahal pelepasan HGW itu terjadi pada 2017 yakni masa Bupati sebelumnya Berkait dengan fitnah tersebut, barisan derlawan Zahir melaporkan pihak-pihak yang dianggap tertanggung jawab ke Polres Batubara Laporan secara simbolis diberikan saat unjuk rasa dan diperima oleh kasat sabara Polres Batubara AKP DP Sinaga Koordinator unjuk rasa, Arwang Syah Putra meminta aparat pendagang hukum segera menindak lanjuti laporan tersebut Sementara itu, AKP DP Sinaga mengatakan akan meneruskan laporan barisan derlawan Zahir ke Satres Krim Polres Batubara yang ada kebebasan dari orang lain yang harus kita hormati berdasarkan aturan perundang-undang Polisian perwakilan dari Reson Batubara yang segera berhadir hari ini, barisan derlawan Zahir menyerahkan satu bekas pergaduan dari perwakilan perwakilan perundang-undang agar kemudian agar Polres Batubara segera mengungkap dalam entektual dibalik kericuan, dugaan kericuan dan juga dugaan fitnah terhadap orang nomor satu Bapak DP Sinaga dan sekian Oknum yang kita laporkan dari barisan derlawan Zahir untuk segera tuduhannya ini agar dibuktikan melalui proses pengadilan artinya Bapak-Bapak sekalian kita menghormati adanya kebebasan berekspresi kebebasan berpendapat berserikat maupun berkumpul itu dijamin oleh konstitusi namun yang kita sayangkan ketika penyampaian berekspresi ini tidak didasari dengan mekanisme undang-undang beda antara kritik yang membangun dan juga dugaan fitnah ada proporsi dan porsinya masing-masing dan untuk itu kita meminta mendukung dari aparat kepolisian Resort Batubara untuk segera menerah laporan dari barisan derlawan Zahir ini untuk segera mengungkap siapa sebenarnya dalam intelektual dibalik oknum-oknum yang menudingkan Bupati Zahir sebagai mafia tanah karena sampai saat ini tidak ada jurisprudensi manapun putusan pengadilan manapun yang mengatakan bahwa Bupati Zahir adalah mafia tanah kita disampaikan bahwa laporan tentang tunjuk rasa yang sebelumnya mungkin ada yang memfitnah kepala derlawan Bacubara tim liputan BNews TV BNews TV Terima kasih.